Intro Selamat sore para pemirsa setia renungan misi S.W.D. Indonesia Kali ini berjumpa bersama saya, Pater Kristoflorus Abayadisans S.W.D. Saya Imam S.W.D. asal Provinsi Ruteng Dulu pernah bertugas sebagai seorang formator di rumah formasi Novisiat Sang Sabdaku Ruteng Dan saat ini saya berada di Jogja, tinggal di komunitas S.W.D. Jogja Dan mengambil kursus bahasa Inggris Para pemirsa yang terkasih dalam Kristus Tuhan Renungan misi kali ini saya berjudul Contemplatifus in Tempeste Cum Deum Yang berarti bermendung di tengah badai bersama Tuhan Ibu bapak saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan Pekan suci selalu dimulai dengan Minggu Palma Pada perayaan itu, umat akan menerima daun palma dan berbondong-bondong memasuki gereja sembari memegang palma di tangan mereka Dan juga umat bersama-sama bernyanyi atau mengeluk-elukan pesanan putra daun Kenangan ribuan tahun lalu Di mana Yesus memasuki Jerusalem Menunggangi keledai Dan disoraki bakraja Kembali terjadi pada hari raya Minggu Palma Itulah saat di mana Yesus dengan gagah berani Masuk ke dalam penderitaannya sendiri Itulah saat di mana Yesus ingin menunjukkan kepada kita Bahwa kendak Allah lah yang harus diteramakan Bukanlah kehendaknya sendiri Palem dan keledai Inilah dua simbol yang sering muncul ketika kita merayakan Minggu Palem Lantas, mengapa Palem dan keledai Ketiga penginjil sinoptik tidak menyebutkan dengan jelas Jenis dan daun apa yang dipegang oleh orang-orang saat itu untuk mengeluk-elukan Yesus Hanya Yohanes yang menyebutkan dalam injilnya dengan sangat jelas Bahwa mereka memegang daun-daun palem di tangan Palem simbol kesucian, kemurnian, dan ketaatan Pada gambar orang-orang kudus Kita kerap melihat mereka memegang daun palem di tangan mereka Dan itu mau menunjukkan bahwa ketaatan mereka kepada Allah Lahir dari pikiran yang murni dan hati yang suci untuk senantiasa melaksanakan kehendak Bapak Bukan kehendak diri yang fan Keledai adalah binatang yang penurut dan lemah Sama seperti Yesus Yang tidak pernah mengikuti kehendaknya Melainkan kehendak Bapaknya Yesus setia mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapak Dan itu digambarkan oleh keledai yang ditunggangi oleh Yesus Ketika memasuki Yerusalem Keledai meskipun binatang yang lemah Tetapi ia kuat Memikul atau menerima Yesus di pembaknya Sama hal dengan Yesus Juga bersedia menerima tugas Bapak Dalam kelemahan ia kuat Ibu Bapak saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan Kisah sengsara Yesus akan kita dengarkan pada perayaan Ekaristi Minggu Palem Bacaan-bacaan kitab suci hari itu menunjukkan tentang penggenapan nubuat para nabi Dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Kedatangannya ke Yerusalem sebagai raja Dengan mengendarai keledai Menggenapi nubuat nabi Zakaria Kelemah lembutannya sebagai hamba Tuhan Yang dinyatakan oleh nubuat nabi Yesaya Digenapinya ketika ia tak memberontak Saat difitnah, dinodai, diludahi, dan dihukum bersama kaum pemberontak Saat itu nubuat para nabi Tentang Yesus yang akan menderita Tidak lagi menjadi sebuah teka-teki yang besar Melainkan sudah menjadi lebih jelas Itu kita dengarkan dalam Pasio Kristi di hari Minggu Palma ini Pasio Kristi bukanlah pembacaan visualisasi jalan salib Yesus Pasio Kristi yang kita dengarkan pada hari Minggu Palma dan Jumat Agung Mau menyampaikan kepada kita Bahwa Kristus lahir ke dunia Untuk menegaskan dan menggenapi nubuat tentang dirinya yang akan datang Menyelamatkan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya Dan nubuat tentang Yesus itu bersifat dimensional Mencakup seluruh ruang dan waktu Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Ia, Alpha, dan Omega Tiga bulan terakhir ini Kita dihadapkan pada peristiwa global Di mana wabah virus corona Menjadi momok yang amat menakutkan Dan membatasi reaksi sosial kita Corona menjadi virus pembunuh ratusan ribu manusia di seluruh dunia Kita takut dan sedih Ketika mendengar berita tentang banyaknya jumlah orang yang meninggal Karena virus tersebut Namun, toh kita serentak pula bersatu hati Mendoakan mereka yang telah meninggal Yang telah terinfeksi virus tersebut Dan juga berdoa Serta memproteksi diri Saling memperhatikan satu sama lain Yesus mengajak kita untuk turut bersengsara bersama dia Sekaligus bersengsara bersama saudara-saudari kita Dan situasi dunia saat ini Ia juga mengajak kita Untuk tetap percaya kepadanya Mengandalkan dirinya Meski raga tak berada dalam baik kudusnya Umatalah yang terkasih dalam krisis Tuhan Mari kita berkontemplatifus intempeste cum deo Mari kita berbenung sejenak Kita berbenung bersama dengan Tuhan Dalam badai kehidupan ini Mari kita bersengsara bersama dengan Tuhan Kita persiapkan hati dan batin kita Untuk mengalami sengsara, wafat, dan merayakan kebangkitan Tuhan Kita persembahkan orang-orang yang hendak kita doakan Kita persembahkan hati dan niat-niat kita Kiranya dengan merayakan dan mengenangkan sengsara Wafat dan kebangkitan Tuhan Kita boleh menjadi umat ala Yang semakin merindukan kehadiran Tuhan Dan juga menjadi pembawa keselamatan Bagi siapa saja Amin, Tuhan memberkati